Hai teman-teman, kali ini saya mau menunjukkan cara efektif untuk menghilangkan alga, yaitu dengan menggunakan H2O2 alias hidrogen peroksid. Langsung akan kita praktekan di tank 40 cm ini, yang sudah terserang banyak sekali alga ya, ini udah kronis banget. Cairan H2O2 ini di kalangan umum itu digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri, jadi intinya biasanya zat organik yang terpapar H2O2 ini akan melemah dan mati. Nah, skenario ini akan kita pakai untuk membasmi alga di dalam tank aquarium kita. Namun sebelumnya, pesan sponsor ya, mengingatkan kembali bahwa sebaiknya kita mencari tahu dulu penyebab tumbuhnya alga di tank kita. Misalnya, apakah karena cahaya yang over, atau karena arus air yang kurang, atau karena jarang water change sehingga air banyak mengandung amonia. Cari tahu dulu perkiraan penyebabnya, karena biasanya jika penyebab tersebut tidak dieliminasi, Maka, setelah alga dihilangkan dengan cara ini atau dengan cara metode apapun, alganya itu nanti akan kembali tumbuh. Alganya balik lagi, dan balik lagi. Betombe dan rontoknya balik lagi. Oke ya, sambil cari tahu dulu penyebabnya dan eliminasi. Baik, kita langsung untuk cara menghilangkan alga menggunakan H2O2. Alat dan bahan yang diperlukan adalah, yang pertama larutan hidrogen peroksida 3%, yang kedua itu pipet. Alat untuk meneteskan ya, pipet. Larutan H2O2 bisa dibeli di toko klimnya. Saat ini di e-commerce itu banyak juga yang jual secara online. Kita perlunya H2O2 yang 3%, yang seperti ini. Sebenarnya bisa aja beli yang 50%, terus nanti di rumah itu teman-teman campur lagi dengan air, sesuai petunjuk di toko online yang jual, supaya jadi 3%. Jatuhnya lebih murah kalau beli kayak gitu. Tapi biar lebih aman, saya sih beli yang langsung 3% aja dari tokonya. Untuk pipet, bisa pakai yang model mana saja. Sebaiknya memang menggunakan pipet ya. Saya pernah coba tuang-tuang aja pakai tutup botolnya, tapi hasilnya kurang optimal. Lebih cepat dan lebih efektif jika H2O2 ini diinjeksikan di alganya langsung seperti ini. Pakai jarum suntik bisa apa nggak? Saya juga pernah coba pakai jarum suntik dan sepertinya agak seret gitu, agak sulit. Mungkin karena larutannya itu agak pekat. Untuk dosis yang diberikan pada tank yang terkena alga adalah 50-70 ml untuk 100 liter tank. Lakukan selama 4 hari berturut-turut dan di hari kelima, misalnya alga sudah pada gosong. Ambil contoh ya, untuk tank 40 cm saya ini, volumenya kira-kira kan 4x3x2,5 ya, sekitar 30 liter. Jadi cukup 15 ml saja kalau dari hitungan. Karena pipet ini 3 ml, maka kita butuh 5 kali tuang full pipet. Kita mulai dari hari pertama, kondisinya masih seperti ini. Kita aplikasikan H2O2-nya, tuang di tempat-tempat yang banyak alganya, dan selanjutnya ciri khas H2O2 ini adalah muncul banyak gelembung udara setelah kita aplikasikan di zat organik ya, misalnya tanaman ataupun dia ketemu bakteri, itu akan muncul gelembung udara. Gelembung udara ini oksigen biasa, hasil reaksi H2O2 dengan benda organik tersebut. Next, hari kedua, kondisinya sudah seperti ini, sedikit berkurang, dan kita ulangi lagi prosesnya. Nanti juga akan sama seperti ini, muncul gelembung dari berbagai benda-benda organik. Hari ketiga, kita ulangi lagi langkahnya. Oh iya, ada baiknya memang saat mengaplikasikan H2O2 ini, filternya matiin dulu ya, supaya si hidrogen peroxidnya itu tidak langsung terbawa aliran. Jadi, dia mengenai benda-benda yang ingin kita tuangin dengan H2O2 ini. dan hari keempat, sebagian alga sudah hilang, kita aplikasikan untuk yang terakhir, di tempat yang masih tersisa banyak alga. Oke, selanjutnya di hari kelima, kita siphoning dan water change 50% untuk membuang kotoran-kotoran dari alga-alga yang sudah mati. Bentuknya dari tank kita itu sudah seperti ini ya, sudah banyak sisa-sisa alga yang mati, batu-batunya juga sudah mulai kelihatan coklat yang tadinya hijau full alga, alga-alga rambutnya juga sudah kelihatan mulai tidak ada, mungkin hanya tersisa rambut-rambut kecil dan itu pun sudah berwarna putih, bukan warna hijau lagi. Kemudian setelah water change itu, kalau bisa itu berikan bakteri starter ya, bisa yang cair, ataupun yang bubuk, kalau yang bubuk itu campurin dulu ke botol aqua, pakai air, terus baru dituang. Kenapa kita perlu memberikan bakteri starter? Karena pada saat terapi kemarin itu, kita tuangkan H2O2, dia akan membunuh semua zat organik ya, makanya bakteri baik yang kita butuhkan di aquascape itu juga akan ikut mati. Kita perlu injeksi tambahan suntikan bakteri starter. Dan di hari berikutnya, hasil akhirnya adalah seperti ini ya, beda banget dengan 5 hari yang lalu, di mana waktu itu masih penuh alga. Kita lihat lagi, sebelum terapi H2O2 itu bentuknya masih seperti ini, dan sekarang, tarat, sudah jadi seperti ini. Oke, di batu memang masih tersisa alga ya, masih ada hijau-hijau, tapi itu relatif lebih mudah mengatasinya gitu. Bisa teman-teman cikat, atau bisa juga dengan memasukkan keong tanduk. Yang penting alga rambut itu udah hilang, dan tanamannya itu tidak ikut terbuang, terutama moss ya, moss di sini masih utuh, tidak ikut mati. Lain halnya, kalau kita membersihkan alga dengan cara manual, pasti mossnya ikut bersih juga. Maksudnya, bersih terbuang semua. Dan ingat, seperti saya bilang di awal, ketahui dulu penyebab alganya, dan eliminasi penyebab alga tersebut. Di sini saya perkirakan, karena lampu yang terlalu terang, jadi saya ganti lampunya ya, yang low light, karena ini kan tanamannya hanya moss dan buce saja. Dan juga saya harus lebih rajin water chance, tadinya ini malah sampai 2 minggu sekali ya. Ini sekarang harus minggu sekali. Mudah-mudahan alganya nggak balik lagi, dan nggak balik lagi. Oh iya, 2 tahun yang lalu itu, saya membuat video cara menghilangkan alga menggunakan metode blackout. Nah, rupanya, cara blackout tersebut itu, efektif untuk tanaman yang handal ya, mungkin aquascape yang low light. Tapi untuk tanaman stem plant, highlight itu, metode blackout itu tidak direkomendasikan, karena pernah saya coba, dan tanamannya itu cenderung akan melting ya, dia nggak bisa bertahan dengan kondisi gelap selama lebih dari 3 hari. Untuk itu ada cara yang lebih soft, yaitu menggunakan hidrogen feroksida atau H2O2 ini. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Minta tolong subscribe bagi yang belum, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya, maju terus aquascape Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menonton!